assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel MR Sewing kali ini kami ingin menampilkan video tentang bagaimana cara menambahkan oli pada mesin tipikal yang baru saja kami beli kurang lebih satu minggu yang lalu mesin tipikal ini beda dengan mesin hitam yang biasanya kami pakai mesin tipikal ini untuk olinya tidak ada pada bagian-bagian lubang-lubang seperti itu ataupun yang di atas mesin hitam tapi mesin tipikal ini olinya ada di dalam atau di bawah dari sini oke untuk lebih lanjutnya selalu dukung channel kami selalu subscribe like dan komen untuk menambahkan semangat kami dalam membuat konten Oke untuk selanjutnya kita simak terus video Oke dari pabrikan kita mendapatkan oli setengah liter dari yang kita gunakan untuk mesin sedangkan untuk mesin ini kita butuhkan satu liter untuk memenuhi persyaratan pemakaian dalam mesin tipikal maka dari itu kita harus menambahkan oli ini dengan oli atau suku cadang oli nah kita sekarang ada oli yang khusus untuk oli mesin putih ataupun mesin tipikal kita yang sudah kita beli oke mari kita mulai mengganti oli atau menambahkan oli yang ada pada mesin tipikal ini ini masih baru ya Nah kita buka karena susah kita menggunakan obeng untuk membukanya caranya mudah sekali kita tinggal angkat saja mesinnya karena dari pabrikan sudah ada setengah liter dan kita gunakan satu liter dan takaran dari hai 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 oleh yang kita beli ini satu liter maka kita menggunakan separuh saja karena sudah ada setengah liter dari pabrikan Hai sangat mudah sekali untuk menggantar atau menambah oli tersebut setelah kita ikan isi kita tutup lagi kita paskan nah oke kita bisa memulai memakai mesin tipikal ini tanpa khawatir kekurangan oli karena kita sudah mengisi oli tipikal ini dengan sesuai atau takaran yang ada pada banduan banduan mesin tipikal oke terima kasih sudah menyaksikan video kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati